Selanjutnya informasi yang sekarang ini juga sedang viral dan juga sedang diperbincangkan di mana-mana di mana putar dari Jeremy Thomas kita tahu kan kemarin sempat juga dipukuli oleh Oknum dan juga beritanya sempat simpang siur karena di sisi lain bahwa katanya juga siap polisi yang punya bukti bahwa ada bukti transfer yang sudah ditransfer oleh Matthew ini terhadap Oknum lain yang menjual narkoba dan lain sebagainya tapi pun juga dibuktikan bahwa oleh keluarga dari Jeremy Thomas ini ada pemeriksaan terhadap tas narkoba bahwa hasilnya adalah negatif bagaimana perkembangannya kita akan lihat dalam ikutan yang berikut ini silahkan ada lima orang ya lima orang yang memesan ya memesan ada lima orang salah satunya adalah anaknya Jeremy Thomas itu ya yang misalnya AMP itu ya per hari ini ini ingin saya clearkan bahwa tidak ada barang bukti yang ditemukan di Excel artinya anak ini clear tidak seperti pemaksaan atau pemaksaan dengan kekerasan yang mengarahkan dia untuk mengaku dan itu juga mungkin dugaan saya di rebukin dipaksa mengaku faktanya tidak ada dan faktanya dia waktu turun dari tangga hotel itu disuruh pulang sama Oknum tersebut disuruh pulang gara-gara kamu tidak ada barang bukti jadi kamu pulang aja orang tua mana yang bisa menerima kondisi anaknya disuruh pulang dengan kondisi yang babak telur gitu tindakan yang tidak menyenangkan sedang menimpa anak pertama pasangan Jeremy Thomas dan Ina Thomas Axel Matthew Thomas merasa tidak terima dengan tindakan yang diduga dilakukan oleh beberapa oknum polisi kemarin aktor yang berjaya pada tahun 90-an ini pun melaporkan tindakan penganiayaan tersebut kepada pihak yang berwajib bukan hanya melaporkan kedelapan oknum polisi namun ayah dua anak ini juga melaporkan hotel yang merupakan tempat penyekapan anaknya yang terjadi pada Sabtu malam lalu hari Sabtu, kalau saya gak salah ya hari Sabtu anak saya itu digonceng oleh pembantu rumah tangga mau pergi ke Pondok Indamol lah mengambil baju sama temannya yang biasa jualan baju namun tak apa yang terjadi anak saya melalui WhatsApp itu diarahkan ke Hotel Kristal lalu anak saya menunggu di depan tiba-tiba dicekek dengan seorang yang mulutnya bawa alkohol anak saya menduga itu rampok dan kabur kabur, dikejar pakai tembakan peluru tajam dikeroyok dipukulin beramai-ramai ada tiga sampai empat orang dimasukin ke mobil dan orang itu mengaku oknum dan anak saya disekap di Hotel Kristal setelah tidak menemukan barang bukti yang diduga dikonsumsi oleh Matt para oknum tersebut bukannya melepaskan Matt justru malah menyekapnya di kamar hotel dan diduga melakukan penganiayaan anak saya itu di Borgol Borgolnya bukan Borgol polisi tapi Borgol sekuriti sekuriti dari hotel anak saya ditolongin pestol dipaksa mengaku padahal anak saya tidak ada perlu saya klirkan ya dia bukan ditangkap oleh narkoba bukan dia itu di diarahkan dipaksa untuk mengaku dan faktanya tidak ada barang bukti apa-apa dia klir tidak ada tersangkut dengan yang namanya barang-barang tersebut dan dia itu mau dipulangkan dipulangkan sama mereka gara-gara mereka pikir ya tidak ada apa-apa tapi setelah itu setelah dia di jiduk penyiksaan pengeroyokan dan pengambilan barang-barang dia dengan kekerasan sepatu dompet handphone bajunya dia Axel pulang dengan sendal hotel dengan baju yang sudah bukan baju dia handphone yang sudah tidak ada jadi yang akan kami laporkan pidananya adalah penyekapan pengeroyokan penganiayaan dan pengambilan pencurian barang-barang dengan kekerasan menurut penuturan Jeremy anaknya hanya di jebak untuk masuk ke situasi yang tidak menyenangkan oleh salah satu temannya malam itu Matt hanya menemani teman kecilnya untuk mengambil kaos yang memang adalah usaha dari temannya tersebut menurut Jeremy anaknya tidak terlibat dalam transaksi barang haram bahkan Matt pun dipulangkan karena oknum polisi tersebut tidak menemukan barang bukti narkotika dalam bentuk apapun menurut penyekapan 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 Kemankan di kantor, kenapa anak saya mesti dilakukan seperti lempar. Itu loh maksud saya. Kalau misalnya, ya, habis itu dilepaskan dengan, ingat loh, tadi, perkemaran, waktu dilepaskan, itu tidak ada barang bukti, makanya aksel diperbolehkan pulang. Namun, pernyataan berbeda disampaikan Komisaris Besar Raden Trabowo, Argo Yuwono, yang merupakan Humas Polda Metro Jaya. Berdasarkan laporan dari pihak B.A. Cukai, telah terjadi sebuah transaksi narkotika, di mana salah satu yang memesannya diduga adalah putra dari Jarami Thomas. Hal inilah yang kemudian menjadi awal pengejaran rat oleh beberapa anggota kepolisian. Itu sudah ada tersendiri. Kemudian juga, dari keterangan tersangka ini, dua orang ini, akhirnya berkembanglah di situ. Bahwa yang pemesan tadi, anak Jarami Thomas sudah-sudah mengirimkan, mengirim transfer duit, satu setengah juta itu, untuk biaya pembelian, happy five, ke tersangka. Pada saat tersangka masih ada di Malaysia. Bukutnya transfernya pun ada, tidak kita dapatkan, tidak dapatkan ada semua. Hal yang terpenting bahwa yang bersangkutan, atau anaknya Pak Jarami Thomas ini, AMT ini ya, yang kita kenakan, nonam sekutropika. Sebagai orang tua yang sangat tahu pergaulan anaknya, Jarami mengaku bahwa dirinya sangat mengawasi dan juga ikut memperhatikan pertemanan yang dilakukan oleh Matt. Jika memang nantinya terbukti Matthew menggunakan barang haram tersebut, sebagai orang tua yang tak akan hukum, Jarami akan bersedia mengikuti segala prosedur yang harus dilakukan. Yang amat disayangkan oleh Jarami, jika memang dugaan polisi mengenai barang psikotropika tersebut benar adanya, seharusnya Matt tidak mendapatkan perlakuan seperti yang sudah terjadi. Jika pihak kepolisian menginginkan tes urin pasca penyekapan, Jarami justru tidak menerimanya, karena hasilnya bisa jadi rekaya sesempatan. Ini tidak ada. Tidak ada tes urinan. Tidak ada. Matthew disuruh pulang gara-gara tidak. Yang saya tangkap dari pembicaraan mereka, kami suruh pulang karena tidak ada barang bukti. Dan dilepaskan disuruh pulang. Karena memang tidak ada barang bukti. Permalam itu situasi tidak ada barang bukti. Namun pernyataan berbeda disampaikan komisaris besar Raden Trabowo Argo Diwono, yang merupakan Humas Polda Metro Jaya. Berdasarkan laporan dari pihak Beacukai, telah terjadi sebuah transaksi narkotika, di mana salah satu yang memesannya diduga adalah putra dari Jarami Thomas. Hal inilah yang kemudian menjadi awal pengejaran Raden oleh beberapa anggota kepolisian. Ini sudah ada tersendiri. Kemudian juga dari keterangan tersangka ini dua orang ini, akhirnya berkembanglah di situ. Bahwa yang memesan tadi, Anak Jarami Thomas sudah mengirimkan, mengirim transfer duit, satu setengah juta itu, untuk biaya pembelian, Mb5 ke tersangka. Pada saat tersangka masih ada di Malaysia. Bukuti transfernya pun ada, tidak kita dapatkan. Kita dapatkan, ada semua. Tapi yang terpenting bahwa yang bersangkutan, atau anaknya Pak Jarami Thomas ini, AMT ini ya, yang kita kenakan, nomor-nom sekutropika. Sebagai orang tua yang sangat tahu pergaulan anaknya, Jarami mengaku bahwa dirinya sangat mengawasi dan juga ikut memperhatikan pertemanan. dimasukin ke mobil dan orang itu mengaku oknum dan anak saya disekap di Hotel Kristal. Setelah tidak menemukan barang bukti yang diduga dikonsumsi oleh MAD, para oknum tersebut bukannya melepaskan MAD, justru malah menyekapnya di kamar hotel dan diduga melakukan pengadiayaan. Anak saya itu di Borgol, Borgolnya bukan Borgol polisi, tapi Borgol sekuriti. Sekuriti dari hotel. Anak saya ditolongin pestol, dipaksa mengaku. Padahal anak saya tidak ada, perlu saya klirkan ya, dia bukan ditangkap oleh narkoba. Bukan. Dia itu diarahkan, dipaksa untuk mengaku dan faktanya tidak ada barang bukti apa-apa. Dia klir, tidak ada tersangkut dengan yang namanya barang-barang tersebut. Dan dia itu mau dipulangkan. Dipulangkan sama mereka, gara-gara mereka pikir, ya tidak ada apa-apa. Tapi setelah itu, setelah dia di jiduk, penyiksaan, pengeroyokan, dan pengambilan barang-barang dia dengan kekerasan. Sepatu, rompet, handphone, bajunya dia. Axel pulang dengan sendal hotel, dengan baju yang sudah, bukan baju dia, handphone yang sudah tidak ada. Jadi, yang akan kami laporkan, pisi yang babak dulur. Tindakan yang tidak menyenangkan, sedang menimpa anak pertama pasangan Jeremy Thomas dan Ina Thomas, Axel Matthew Thomas. Merasa tidak terima dengan tindakan yang diduga dilakukan oleh beberapa oknum polisi, kemarin, aktor yang berjaya pada tahun 90-an ini pun, melaporkan tindakan penganiayaan tersebut kepada pihak yang berwajib. Bukan hanya melaporkan ke delapan oknum polisi, namun ayah dua anak ini juga melaporkan hotel yang merupakan tempat penyekapan anaknya yang terjadi pada Sabtu malam lalu. Hari Sabtu, kalau saya tidak salah ya, hari Sabtu, anak saya itu digonceng oleh pembantu rumah tangga, mau pergi ke Pondok Indamol lah, mengambil baju sama temannya, yang biasa jualan baju. Namun tak apa yang terjadi, anak saya melalui WhatsApp itu diarahkan ke Hotel Kristal. Lalu, anak saya menunggu di depan, tiba-tiba dicekek dengan seorang yang mulutnya bawa alkohol, anak saya menduga itu rampok dan kabur. Kabur, dikejar pakai tembakan, peluru tajam, dikeroyok, dipukulin, beramai-ramai, ada 3-4 orang. Selanjutnya informasi yang sekarang ini juga sedang viral, dan juga sedang diperbincangkan di mana-mana, di mana puter dari Jeremy Thomas, kita tahu kan, kemarin sempat juga dipukuli oleh Oknum, dan juga beritanya sempat simpang siur, karena di sisi lain, bahwa katanya juga siap polisi yang punya bukti, bahwa ada bukti transfer yang sudah ditransfer oleh Matthew ini, terhadap Oknum lainnya menjual narkoba dan lain sebagainya, tapi pun juga dibuktikan bahwa oleh keluarga dari Jeremy Thomas ini, ada pemeriksaan terhadap tas narkoba, bahwa hasilnya adalah negatif. Bagaimana perkembangannya? Kita akan lihat dalam ikutan yang berikut ini. Silahkan. Ada 5 orang ya. 5 orang yang memesan. Ya memesan. Ada 5 orang. Salah satunya adalah anaknya Jeremy Thomas itu. Yang misalnya AMT itu ya. Perhari ini, ini ingin saya clearkan bahwa tidak ada barang bukti yang ditemukan di Excel. Artinya anak ini clear, tidak seperti pemaksaan atau pemaksaan dengan kekerasan yang mengarahkan dia untuk mengaku. Dan itu juga mungkin dugaan saya dari Rebukin, dipaksa mengaku, faktanya tidak ada. Dan faktanya dia waktu turun dari tangga hotel itu, disuruh pulang. Sama oknum tersebut disuruh pulang, gara-gara kamu tidak ada barang bukti. Jadi kamu pulang saja. Orang tua mana yang bisa menerima kondisi anaknya, disuruh pulang dengan kondisi anaknya adalah penyekapan, pengeroyokan, penganiayaan, dan pengambilan pencurian barang-barang dengan kekerasan. Menurut penuturan Jeremy, anaknya hanya di jebak untuk masuk ke situasi yang tidak menyenangkan oleh salah satu temannya malam itu. Matt hanya menemani teman kecilnya untuk mengambil kaos, yang memang adalah usaha dari temannya tersebut. Menurut Jeremy, anaknya tidak terlibat dalam transaksi barang haram. Bahkan Matt pun dipulangkan karena oknum polisi tersebut tidak menemukan barang bukti narkotika dalam bentuk apapun. Terima kasih telah menonton. Bapak anak saya mesti dilakukan seperti lempar. Itu loh maksud saya. Kalau misalnya, ya, habis itu dilepaskan dengan, ingat loh, perkenaran waktu dilepaskan itu tidak ada barang bukti. Makanya aksi.